Intro Selamat malam Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi kasus kebakaran di awal tahun 2023 Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Jombi Kebakaran kali ini menghanguskan sebuah bengkel tambal ban yang beroperasi di bagar bandara Sultan Taha Dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi akibat pembakaran sampah Yang menjalar ke ban bekas yang hampir ikut menyambar gudang di bandara Sultan Taha Sebuah bengkel ban yang berada di jalan lingkar selatan Kelorahan Telang Bagung kecamatan Palmerah Ludes terbakar pada selasa 4 April 2023 sekira pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Bengkel yang beroperasi di bagar bandara Sultan Taha itu terbakar akibat adanya pembakaran sampah Yang menjalar ke ban bekas dan hampir ikut menyambar salah satu gudang di bandara yang merupakan objek vital Gadis Damkar Kota Jambi Mustari Avandi menyampaikan timnya mendapat laporan dari pemilik bengkel terkait insiden kebakaran Tak membutuhkan waktu lama, tim pemadam pun langsung bergegas menuju titik lokasi yang hanya memakan waktu 2 menit Mustari juga mengatakan dalam operasi kali ini Dinas Damkar Kota Jambi mengerahkan 5 unit mobil pemadam sekaligus dengan membawa 20 personel Dikarenakan titik kejadian kebakaran tersebut merupakan objek vital di bandara Sultan Taha Pemadaman pun membutuhkan waktu sekitar 30 menit serta 4.000 liter air Mustari juga menuturkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak bandara Untuk tidak memberikan izin untuk membuka usaha bengkel ban Atau usaha yang dapat beresiko terjadinya kebakaran di sepanjang area luar pagar bandara Mereka melakukan waktu malam ini kita mendapatkan laporan Khususnya dari pemilik bekel yang langsung menutup ke posbayang kebakaran di Pamerah Salah satu bekel yang berada di dikatan digital di sebuah daerah Terbakar, terbuka, terbuka, pengkauan maupun juga hati melambat ke tingkat yang istrik Alhamdulillah, hati dapat dipadamkan Kebakaran kembali terjadi di kota Jampi Kali ini sebuah rumah semi permanen dan atap rumah permanen Milik warga di Kelurahan Tahtul Yaman, Minggu Sore Hangus di Lahap Sincangomera Api diduga berasal dari Korsleting Distrik Peristiwa kebakaran kembali terjadi di kota Jampi pada Minggu 2 April 2023 sore Api melahap sebuah rumah semi permanen dan sebuah atap rumah permanen milik warga Kebakaran tersebut terjadi di jalan Temenggung Jakva RT 02 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jampi Berdasarkan rilis dari grup WhatsApp Persmitra Damkar Kota Jampi Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh konsleting listrik Saat menuju ke lokasi kebakaran, petugas pemadam kebakaran sempat mendapati beberapa hambatan Yakni macet di Pasar Danau Teluk dan jalanan berlubang di Puluran Kenali Api kemudian dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan setelah 90 menit kemudian Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Lilis Kardinan Cik TV melaporkan Pemirsa sebuah pomini di Kota Jampi Ludes dimakan api Dalam kebakaran ini petugas memerlukan waktu kurang lebih 40 menit untuk proses pemadaman Kebakaran diduga akibat adanya indikasi anak pemilik pomini Yang bermain petasan hingga menyebabkan percikan api Sebuah pomini yang berada di jalan lingkar barat RT44 Kelurahan Kenali Besar Kejamatan Alampara, Jokota Jambi Ludes dimakan api Peristiwa tersebut terjadi pada minggu 2 April 2023 Sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Parah Mendapati laporan tersebut Tim Damkar Kota Jambi pun bergegas menuju lokasi kejadian Yang hanya memakan waktu 6 menit Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Mustari Avanti mengatakan Dalam pemadaman kali ini Damkar berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemadaman listrik sebagai penanganan pertama Pihaknya juga mengerahkan sebanyak 4 armada dengan membawa 30 personil Pemadaman pun membutuhkan waktu kurang lebih selama 40 menit dengan menggunakan 1500 liter air Untuk saat ini dugaan penyebab terjadinya kebakaran tersebut Adanya course lighting listrik Namun Damkar juga mencurigai adanya anak yang bermain petasan di tempat kejadian Sehingga terjadinya percikan api yang menyambar minyak Mustari juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak bermain petasan di tempat yang mudah terbakar seperti kompensi Ini menjadi minyak, kompensi minyak yang tidak akan menyebabkan lebih selama 40 tahun Tapi kita reposankan dari 10 menit sampai menyebabkan dari pulang-pulang Kita tidak akan melakukan lapu padam Kita tidak membutuhkan ke dalam 4 armada karena kita kasih karna ini minyak Alhamdulillah dapat beranggasi sampai tidak penyelidikan Namun ada hal yang tidak akan penyelidikan bahwa saya di lokasi kita menjadi tempat yang menyebabkan Anda yang menjual petasan atau kembang api Sebenarnya ini mungkin kami menyebabkan untuk pada kondisi belakang-belakang di dalam HP Ada petasan atau kembang api yang ditemukan Ya pemirsa sebuah gudang yang didukang merupakan tempat penimpunan PPM dan ban bekas di kelurahan lingkar selatan kecamatan Palmerah Kota Jambiludes terbakar Besarnya keubaran api membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman api Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini Wakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri Sampai berjumpa lagi Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penimpunan PPM dan penyimpanan ban bekas di Kota Jambi terbakar Area kebakaran yang menyimpan material dari karet membuat api cepat membesar Lokasi kebakaran yang jauh dari sumber air membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah belasan mobil pemadam kebakaran diturunkan Beruntung api belum sempat meluas ke permukiman warga dan tidak memakan korban Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Saat ini guna memastikan penyebab kebakaran gudang ban bekas itu Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Dibantu dengan 4 unit mobil dinas lingkungan hidup Suplai air dan juga anggaran agni Di backup juga dengan pengamanan dari Sat Lantas, Polesta, Polsek Kota Baru, Polsek Jambi Selatan, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polis Mamparaja Dan dalam hal ini, respon time yang kita lakukan 12 menit Ada pun hambatan yang kita dapatkan adalah Adanya mobil patu barah yang menghambat jalur dari pemadam kebakaran Dan suplai air hidran yang terbatas Sini harus mengambil di titik yang sangat jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!